Intro Hai assalamualaikum kembali lagi di dapur kadina Kali ini aku akan membuat sarden goreng balado Tonton terus videonya sampai selesai ya Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Aku menggunakan ikan sarden favorit aku, mili makarel Ini produk dari Malaysia, emang gak banyak yang jual sih, harus beli online gitu Dan untuk ikan sarden kalengan, aku cuma suka sama produk ini Aku suka banget karena potongan ikannya tuh gede-gede dan sausnya juga enak Ikannya mau aku masak satu potong dulu karena buat sendiri Dan satu potong ini aku bagi empat Goreng ikan dengan api sedang cenderung kecil Saat menggoreng harus ditutup ya, karena dia meletup-letup Saat akan membalikan ikan, matikan dulu kompornya dan tunggu letupannya redah Kalau enggak bahaya, nanti muka cantik kamu bisa kena letupan minyak Ini bukan gosong ya, warnanya hitam karena bercampur sama sausnya tadi Masak hingga matang dan jangan lupa matikan dulu kompornya sebelum membuka tutup panci Untuk bumbunya ada 8 buah cabai merah keriting, 2 buah cabai rawit merah 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan setengah buah tomat Kemudian haluskan Kemudian masukkan saus ikan sardennya ketika sambal udah setengah matang Tambahkan juga setengah sendok teh kaldu bubuk dan sedikit perasan jeruk nipis Tapi sorry pas aku ngasih perasan jeruk nipis ternyata enggak kerekam Masak hingga matang, kemudian masukkan ikannya Sampai disini dulu ya video kali ini Semoga kalian suka Jangan lupa tonton terus Dapur Kadina Thanks for watching Assalamualaikum See you Yummy Sampai jumpa di video selanjutnya